Intro Ya pemirsa terima kasih anda masih bersama kami program dokterku disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang masih membahas mengenai pencegahan dan penanganan terkini penyakit wasir bersama dengan dokter-dokter Harmin Sarana MM FSSP KLSPB beliau adalah dokter specialis pedah di rumah sakit mitra keluarga Kelapa Gading dan dokter dilanjutkan kembali di segmen terakhir yang sudah mepet waktunya nih sebelum ke kesimpulan dokter aku mau bertanya seputar angka kekambuhan ini yang katanya itu kan memang cukup banyak ya cukup tinggi tadi juga pertanyaan dari ibu popi gitu kan juga ternyata setelah pasca melahirkan pun masih sering kambuh-kambuhan terutama ketika pola makannya ini tidak beraturan gitu ya artinya gak dijaga gitu ya dok ya jadi memang untuk preventionnya lebih ke pola makannya ini atau ada tadi trigger yang lainnya itu bisa diatasi dengan cara seperti apa tips-tips dari dokter dong silahkan terima kasih Mbak Rini saya kira itu pertanyaan menarik tentang masalah kekambuhan jadi apapun metode pengobatan yang diberikan metode operasi apapun yang dilakukan kalau kita tidak jaga khususnya bagi yang punya bakat pasti akan kambuh lagi pasti akan kambuh lagi sekalipun dengan konvensional kita potong sekalipun tetap akan kambuh kembali kalau tidak kita jaga mau secanggih apapun juga gitu ya jadi pola hidup pola makan pola minum itu saya kira perlu perhatikan pola makan jadi saya ulangi lagi bahwa kita perlu makanan beserat kalau di Indonesia itu banyak pepaya pepaya itu bagus sekali untuk supaya lancar buang beserat pepaya tuh ya lalu yang tidak suka pepaya mungkin bisa stroberi atau pelam atau makanan-makanan seperti yogurt gitu-gitu juga menolong oh setiap hari ya dok ya ya itu juga menolong supaya buang beserat itu lancar oke beberapa makanan yang mungkin perlu kita hindari pedas yang berlebihan alkohol dan satu lagi kambing memang secara ilmiah belum terbukti tapi secara empiris pasien-pasien sering sekali mengeluh wah habis makan kambing kemudian timbul lagi nah ini sehingga kita perlu walaupun secara empiris kita perlu menekankan sebaiknya tidak dihindari makan-makan demikian walaupun belum ada penelitiannya tapi bukti nyatanya banyak ya dok ya seperti itu dari pasien-pasien dokter ya kalau kopi itu juga sering di tanyakan nah ini kopi menarik selalu pasien bertanya saya dok kalau minum kopi bagaimana? sebetulnya tidak apa-apa kopi malah baik untuk merangsang pencernaan saya juga mau kopi berat tidak masalah hanya kita perlu ingat kopi itu bisa punya sifat diuretic bisa banyak buang air kecil oke akibatnya kita perlu minum lebih banyak hanya itu saja kopi tidak menyebabkan wasir oke kalau minumnya cukup kopi lover ya jadi ngebelain bukan begitu ya tapi memang enggak ya dok ya enggak bisa menyebabkan wasir jadi dari pola makan terus kalau pola eksersis tadi ya dok ya jadi kalau yang memang udah dari wayat wasir eksersis terbaik jadi memang apa tadi dok? berenang berenang jalan cepat saja cukup jalan santai gitu jalan biasa lah ya kita kan enggak mau jadi juara dunia cuma mau jadi sehat doang mau jadi atlet kali jadi yang high impact itu justru mungkin perlu dikurang-kurangin ya dok ya oke jadi dari pola makan terus juga pola eksersis kalau yang ada riwayat hereditary tadi keturunan ya mungkin ya itu yang lebih dijadikan fokus utama begitu ya dok ya terus juga kebiasaan tadi dok apa duduk terlalu lama atau mungkin ya mengejan terlalu lama duduk terlalu lama di toilet begitu ya dok ya jangan lupa juga ya tadi dokter sudah sempat singgung juga di segmen-segmen sebelumnya begitu ya dok ya dan untuk apa ya screening sih dok sebenarnya ketika kita ada keluhan tadi kan ada pertanyaan nih misalnya BAB-nya ini berdarah pasti selalu dikaitkan ke wasir padahal mungkin penyebabnya itu banyak ya dok ya bisa yang mana aja jadi mungkin kalau sudah ada keluhan seperti itu ya memang harus segera periksakan ke dokter gitu ya dok ya atau mungkin ada saran dari dokter enggak untuk bagian dari screening supaya kita terhindar dari ya penyakit wasir ataupun penyakit-penyakit lain yang berkaitan dengan pencernaan atau mungkin masalah di pembuluh darah vena dan lain-lain gitu dokter ya medical check up sekarang banyak yang mengharuskan pemeriksaan entah colok dubur maupun dengan anuskopi anuskop aja sudah bisa mendeteksi kalau ada cancer di situ oke dan sekaligus untuk memastikan apakah wasir atau bukan itu yang paling sederhana ada batasan usia tidak dok untuk mungkin screening atau medical check up untuk kolonoskopi kek atau mungkin anuskopi kek ya pada dewasa kita perlu pada anak-anak wasir itu hampir tidak pernah kecuali kalau ada penyakit-penyakit tertentu ada peningkatan vena porta itu penyakit-penyakit tapi umumnya tidak daripada dewasa pada dewasa mulai dari 45 ke atas banyak harus hati-hati oke kita harus lebih fokus lagi kalau anak-anak itu remaja jarang kali ya dok ya remaja masih oh remaja masih juga terutama yang sekarang kalau melakukan kegiatan-kegiatan olahraga di gym dan lain sebagainya yang berlebihan yang berlebihan yang berlebihan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya itu saya sering dapat pasien-pasien demikian ya mungkin kalau memang mau ya jangan terlalu diporsir ataupun kalau iya harus ada tadi pemanasannya dulu dan mungkin juga mengikuti saran dari instruktur atau apa gitu ya dok ya jadi jangan main apa ya memaksa memaksa gitu aja gitu nanti takutnya melahirkan faktor risiko gitu ya baiklah dokter karena memang tadi angka kejadiannya itu tinggi 50% 70% di Indonesia gitu ya dok ya di dunia di dunia di dunia bahkan gitu ya jadi bagaimana sih dok untuk kesimpulannya apa harapan dokter juga ke depannya semoga kejadiannya itu juga semakin bisa kita tekan kita turunkan dengan pola yang seperti apa juga silahkan dokter closing statementnya mengenai penyakit wasir ya sebagai closing statement saya harus katakan bahwa wasir itu adalah penyakit yang umum ditemukan jadi kalau sekiranya kita menitah wasir jangan berkecil hati bisa diobati bisa diobati perbaikan tidak selalu harus operasi perbaikan pola makan pola minum dan lain sebagainya dan juga kalau memang perlu operasi sekarang ada metode-metode yang tidak sampai sakit banget banget lah jadi metode-metode malah yang begitu ringan satu hari sudah bisa pulang tapi yang paling penting adalah kita mencegah jangan sampai jadi wasir oke baik dokter terima kasih telah berbagi ilmunya disini mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk orang banyak sukses selalu untuk dokter dan juga rumah sakit mitra keluarga kelapa geringnya ya terima kasih baiklah pemirsa terima kasih Anda telah mengikuti program ini jangan lupa untuk terus ikuti program dokterku setiap Senin sampai Jumat air kata saya Rini Ayu Nintias beserta seluruh krim tugas mohon undur diri dari hadapan Anda terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati